Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini Muhammad Yusuf Suseno Saya akan share sedikit tentang soal kita 253 Seorang laki-laki pria dengan sesak nafas Kita akan fokus sedikit ke arah Apa sih? EKG dari beliau ya Dan jangan lupa untuk follow IG kita di satu hari satu EKG ya Oke, so ini adalah beliau seorang laki-laki 70 tahun Dengan sesak saat hidup terlentang dan aktivitas berat Tensinya sekian, tidak ada ronki dan tidak ada udim Ini bukan pasien saya ya Ini adalah salah satu teman di grup diskusi EKG dasar Dan ini adalah ECG-nya Buat teman-teman yang masih baru belajar EKG Melihat ECG ini mungkin agak ruwet sedikit ya Karena ECG-nya memang agak aneh, agak strange Tapi tidak usah takut Kita mulai dari tetap memulai pakai tujuh langkah Kita melihat ini iramanya apa Saya kira teman-teman semua pasti sudah Ingat kalau iramasinus, satu P diikutin satu GR, GRS Dan kita lihat di sini Kalau kita mau mencari P-nya P yang jelas, yang teridentifikasi dengan bagus Ini di beberapa bit tidak kelihatan Tapi jangan terpaku hanya pada satu lead saja Teman-teman harus tetap mencari lead yang lain Ini kok kondak tak buka sih Maaf ya Oke, lead yang lain Ada nggak ini? Ini kayak ada P di sini Kayak ada P Kayak ada P Tapi di lead lain nggak tampak Di sini, di sini, di sini Apakah ini? Apakah ini P? Coba kita lihat di lead lainnya Ini kayak tak, tak, tak Tapi kok tiga ya P-nya ya? Karena harusnya kalau sinus kan Satu P diikutin satu GR GRS Kita lihat di lead lain Kalau bacaan mestinya ini PAC prematur dengan sinus tagekati dan sinus arit Tapi kita lihat nih Belumbang P-nya yang lain Apakah ini? Tapi kenapa ada? Ini ada tiga kan? Satu, dua, tiga Which is kalau dia suatu atrial Sinus kan nggak boleh Ada tiga kan Harus satu kan Jadi kita lihat di lead lain Di lead lain nggak kelihatan Jadi saya kira sih bukan sinus ya Jadi teman-teman juga jangan selalu percaya pada bacaannya mesin ya Karena mesin ini juga bisa salah gitu Kita harus detail melihat Satu lead ke lead yang lain Kita lihat di sini Di sini nggak ada Gelumbang P-nya nggak jelas ya Di lead lain nggak ada Paling jelas kalau mau melihat P Itu adalah Di lead 2, 3, A, V, F Sama V1 Itu yang paling Kemungkinan kalau di lead lain nggak kelihatan Maka di 2, 3, A, V, F Sama lead V1 Itu termasuk paling jelas Dan di sini kita melihat Di lead V1 ada Gelumbang kecil-kecil gini ya Jelas bukan sinus Terus apa? Nah ini yang mau saya Mau kita bahas bersama teman-teman ya Jadi Jelas ini iramanya kan irregular ya Sekiranya irregular Kelihat ini Pendek, 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 pendek Panjang, panjang kan Berarti irregular Irregular Panjang Ini agak pendek Pendek, 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 panjang Ini 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 Lihat nih Ini ECG 12 lead-nya ya Tuk, 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 tuk Pandang Tuk, 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 pandang Ya Ini EKG 12 lead-nya yang ini Di bawah So Ketika irregular Kita berpikir apakah dia Adrial flutter Adrial fibrilasi Atau MAT Nanti MAT Nanti MAT memang agak Jarang kita bicarakan Untuk basic ECG ya Tapi MAT adalah Multifocal atrial Taki kardi namanya ya Sekarang kita ngomong yang paling Gampang dikenal Ini tidak selalu gampang sih Tapi ya Ini paling Salah satu yang paling mudah Adalah atrial flutter Dimana khasnya Saya kira teman-teman Sudah tahu bahwa ini adalah Adanya suatu gigiger Gigiger gaji Nah ini Gelubang P Mekanismenya adalah Reentran Dan dia Bentukannya seperti gigiger gaji Dimana kadang-kadang Paling sering adalah Atrial flutternya dengan Kondiksi yang tetap Misalnya ini 2, 1 2P, 1 KRS 2P, 1 KRS 2P, 1 KRS Maka 2 banding 1 Atau ini 3 banding 1 1, 2, 3 1 KRS 1, 2, 3 1 KRS Atau 4 banding 1 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tetapi Dia juga bisa Irreguler Ketika dengan Variable block Jadi kadang-kadang 3 banding 1 2 banding 1 Kadang-kadang jadi 5 banding 1 Seperti ini Kita lihat Misalnya ini Dia bisa Irreguler Tetapi Irreguler Lihat Ketika dia 1, 2, 3, 4 4 banding 1 Maka jaraknya akan demikian Ini sama Dan ketika 2 banding 1 Dia akan seperti ini Dan akan seperti Ini Jadi Ini Dengan ini Itu sama Sama persis Dan ini 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 persis Nah Ada irregular Tapi regular Karena kita bisa melihat Pola pattern Di situ Misalnya kalau pas 2 banding 1 Demikian 4 banding 1 Demikian Irreguler Irreguler Dan jelas Ada ini Gigi gaji di beberapa lid Terutama yang paling kelihatan Di V1 2, 3 AV AVF Nah ini adalah Atrial Flutter Dengan variable block Ini yang Blocknya tetap terus 4 banding 1 Ya Tambah gambaran Gigi gaji Dan regular Kalau ini regular Karena tetap terus Nah Lihat yang B Ini sudah Variable block Kita lihat ini Kadang 2 banding 1 4 banding 1 Tapi 2 banding 1 Dengan 4 banding 1 Ini Selalu Ada pola Ada pola Nah ini juga Ketika 3 banding 1 5 banding 1 3 banding 1 5 banding 1 Jadi ini ya 5 banding 1 Ini Sama dengan ini Ini Sama dengan ini Dan tetap ada gambaran Gigi gaji Nah yang D Ini memang agak Lebih susah dikenali Karena 2 banding 1 Dan 1 banding 1 Ya Tapi ini ada gambaran Gigi gaji ini Di bawah ya Oke Which is memang Pada beberapa EKG bisa saja Agak sulit kelihatan Nah ini adalah Contoh lain Dari Adrial Flutter Dengan Variable Block Di sini Di V1 Kelihatan Dan di delete line Juga kelihatan Nah bagus banget Apalagi delete inferior 2, 3, 5 Makin kelihatan Gigi gajinya Dan kita lihat Ada pattern Agak panjang Ini sama dengan ini Ini panjang Ini sama dengan ini Ini sama dengan ini Tuh So Adrial Flutter Intinya ada Irregular Dan ada Gambaran gigi gaji Yang Kelihatan di Lead V1 2, 3 VF Itu paling kelihatan Dan Seringnya harus kelihatan Bagaimana dengan Atrial Fibrilasi Nah kalau Atrial Fibrilasi Itu gambaran P nya udah gak Kayak tadi Lihat ini Kan manis Gigi gaji manis Ini udah gak Karu-karuan P nya Nah ini Bentukannya udah gak Kayak gigi gaji Tapi udah Mungkin Kalau beberapa lead Karena F-Wave nya itu Kasar gitu ya Jadi kelihatan Kayak gigi gaji Tapi gigi gajinya Tidak rapi gitu ya Jadi Gigi gaji Yang Apa namanya Kurang bagus itu Yang Apa Kripis gitu Kalau bahasa jauh Jadi Nah Itu Misalnya ini Delete 1 Kayak gini Sementara Dibidakan dengan Irama Sinus Yang bawa Irama Sinus Jelasnya ada P nya selalu 1 GRS P 1 GRS P 1 GRS Nah Kadang-kadang ECG pada AF Bisa Lembut Atau fine Halus Ada yang kasar Kors Nah Ketika pada AF yang kasar ini Kelihatan kayak gigi gaji sedikit Tapi tidak kayak tadi yang rapi Gak rapi dia Dan beberapa malah Tidak kelihatan P nya sama sekali Jadi hanya Irregular Tanpa P yang jelas Sebenarnya adalah Atrial fibrilasi adalah Ketika tidak tampak P yang jelas Dengan RGR Yang tidak teratur Makanya itu Rada jari khas untuk Atrial fibrilasi Kita lihat Ini ada P yang jelas Ini mungkin Tapi disini beda lagi Disini mungkin Disini beda lagi Kayaknya P nya Tidak ada yang satu Yang jelas So Paling simple Untuk teman-teman yang masih awal Ini AF Ada yang kasar Seperti ini Ada yang halus Yang halus P nya malah tidak kelihatan Ini adalah contoh Dari Adrial fibrilasi Kita lihat Disini kayak Gigi gergaji Jadi teman-teman Bisa berpikir Ini kayak AF Tapi ketika Lihat delete lain Delete 2 3 AVF Kita lihat Pattern gigi gergaji Tidak kelihatan Dan tidak rapi Ingat Kalau adrenal flutter Haruslah rapi Memang Gelombang F-Wave Dari Adrial fibrilasi Itu kadang-kadang Kayak Undulasi Yang kayak rapi Kayak flutter Ini terutama Di V1 Tapi itu sebenarnya Bukan Adrial fatter Itu tetap Adrial fibrilasi Memang di V1 Ini kan P nya P nya paling jelas Tetapi lihat Delete lain Tidak ada gambaran Gigi gergaji Yang bagus Misalnya 2 3 AVF Ini tidak ada Ini adrenal fibrilasi Begitu juga ini Lihat Ini cuma ada Disini saja V1 Kayak Gambaran Flutter Tapi delete lain Tidak ada Dan jelas Tidak ada Pola Ini memang agak mirip Tapi sebenarnya Tidak sama Ini 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 Tidak sama RKR nya Tidak sama Nah Kita bedakan Antara Atrial fibrilasi Dengan flutter Flutter jelas Gigit gajinya Kelihatan Rapi Disini mungkin Kadang-kadang Tidak kelihatan Tetapi jelas Beda Karena dia Tidak rapi Harusnya Kalau flutter itu Rapi Dan di beberapa Lit Cuma 1 lit Doang Nah ini adalah Contoh dari Bedakan dengan Ini Atrial fibrilasi Kelihatan Kayak Apa Undulasi yang Rapi disini Tapi di lit Lain tidak ada Dan dia tidak Tidak ada Pola Tapi lihat Pola dengan Ini Lihat disini ada Disini ada Disini ada Disini ada Dan Ada pola Ada pola Nah itulah Sebelumnya Kenapa Atrial fibrilasi Yang kasar Harus Kadang-kadang Harus bisa Dibedakan Dengan atrial flutter Karena ada pola Dan gigi gregasinya Kelihatan Rapi Ini tidak ada Pola Ini beda-beda Semua Ini ada Pola Ini Nanti kalau Panjang Dia pola Panjang Dan Ini yang Kadang-kadang Bisa Membuat kita Terjebak Antara Course Atrial fibrilasi Dengan atrial flutter Disini terutama Wah kelihatan Kayak atrial flutter Kelihatannya Tapi kita lihat Delete lain Delete 2 3 Aff Ininya Tidak serapi Seperti ini Misalnya Tidak serapi Seperti kalau Flutter Kemudian Polanya Juga tidak terlalu Rapi Ini kan Lihatnya rapi Tek 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 Kalau ini Ini panjang Agak pendek Agak pendek Agak pendek Agak pendek Tidak terlalu rapi Dan jelas disini Tidak ada Apa namanya Gambaran gigi gregasinya Dan satu hal Yang khas adalah Antara v1 Dengan 2-3 Avf ini Kalau pada flutter Itu intinya Bertolak belakang Kalau yang v1 Ke atas Ini ke bawah Ini yang kelihatan Gregasinya Tajemnya ke bawah Kalau yang 2 ini ke atas Maka di v1 Biasanya akan ke bawah Kalau di atrial fibrillasi Kalau ke atas Ke atas semua Jadi Dan satu hal Pada af Adalah yang khas adalah Irreguleri Irreguler Nah Satu hal Af juga sering Dibaca Salah baca Sebagai MAT Karena ketika Gelombang F Wiftnya itu Agak kasar Dan itu dianggap Sebagai gelombang P Misalnya Dan kadang-kadang Misalnya Kayak ini Kita sanggap Sebagai P Oh ini P Ini P Ini P Sebelum kita lanjutkan Saya mau ngomong Sini tentang MAT itu apa sih MAT adalah Multifocal Atrial Tachycardi Dimana Ada fokus-fokus Yang ektopik Di atrium Cepat Dan tidak teratur Paling sering Pada pasien dengan COPD CHF juga bisa Tapi paling sering COPD Dan Memang nanti Harus kita bedakan Dengan sinus Dengan PAC Dan atrial flutter Atau fibrillasi Terus Definisinya gimana Pokoknya intinya Kalau hadirnya cepat Irreguleri Irreguleri Jelas Tetapi Teman-teman Harus bisa Mendapatkan Gelombang P Yang Tetap konsisten Keluar Terus-menerus Dan bentuknya Tiga Minimal Tiga Gelombang P Yang berbeda Pada lead yang sama Dan tidak ada Flutter wave Bukan Tidak ada Single domain Atrial flutter Jadi bentuknya Macem-macem Dan tiga Itu-itu-itu Terus Kita lihat Nah ini contoh Ini grafik Yang gampang Tentang MAT Bahwa intinya Ini cepat Dan lihat ada Gelombang P Yang bentuknya beda Ini 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 kecil Ini lagi Ini Ini lagi beda Ini beda lagi Ini 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 Dimana Gelombang P Ini Ini beda Beda-beda Ini Agak Bentuknya Agak naik ke atas Agak lancip Ini kecil Ini Ini mungkin Hampir sama dengan Ini fokusnya Ini mungkin Hampir sama dengan Ini Yang ini Hampir sama Dengan Fokus ini Ini beda lagi Jadi ada Minimal Ada tiga Gelombang P Tapi gelombang P Selalu bisa kita Identifikasi Dan karena Dia berbeda Fokusnya Jadi kadang-kadang Bedakan dengan AF Kalau AF Tidak ada Gelombang P Yang bisa Didentifikasi Ya kan Ada P Yang Itu kayaknya P terus Keluar terus Seringnya Ini COPD Hipoksia Hipertensi pulmonal Paling sering ini Dan ini Menggambarkan Bahwa kondisi pasien Kurang baik Tapi Perlu obat Ini sebenarnya Yang lebih diobati MAT adalah Kondisi awalnya Kita lihat Ini Maaf Gambarnya kurang jelas Saya ambil dari internet Ini arterial Fibrilasi Dimana Tidak teratur Tapi gelombang P Yang jelas Tidak kelihatan Tidak kelihatan Di depan Kalau flutter Jelas ada ini Gigi-gigir gaji Kalau multifocal Atrial 3L MAT Ada selembang P Ini P-nya tinggi P-nya ke bawah Ini lagi Beda lagi Tapi selalu ada Gelombang P Di depan GRS Nah ini adalah Salah satu blok Yang cukup bagus Dari Dr. Ken Teman-teman bisa Follow beliau Dan belajar Dari beliau Ini keren Jadi ini misalnya Contoh dari MAT Ketika kita melihat Hanya di Lit 1 Atau lit AVL Atau lit V1 Kita akan Mendiagnosinya Ini sebagai Atrial Fibrilasi Karena P-nya Hampir-hampir Tidak jelas Irreguler P-nya tidak jelas Tapi ketika Lihat lebih detail Di lit 2 Misalnya Ini akan kelihatan Ada P-nya di depan Yang timbul terus Menerus Jelas ini P Ya jelas ini P So apa ini Irreguler Ada P P-nya beda-beda terus Lebih dari 3 So MAT Nah Ini beliau memberikan Salah satu contoh Membedakan MAT Dengan Sinus Dengan multiple PAC Kalau MAT Lihat Fokusnya akan beda-beda terus Ini agak Gemuk Ini ke bawah Ini bifasik Ini kecil Ini ke bawah Ini tinggi Ya beda lagi Beda lagi Ini ke bawah lagi Beda lagi kan Beda dengan yang B Ini adalah sinus Dengan multiple PAC Teman-teman akan melihat Satu gelombang P yang bagus P sinus Ini PAC P sinus PAC PAC Sinus lagi Jadi pada sinus Itu selalu ada Gelombang P Sinus Lihat interval ini Itu sama dengan interval ini Sama dengan interval ini Ya Jadi ada Suatu Gelombang P Yang Yang bagus Yang berasal dari Sinus Rate nya Gak terlalu cepat Tapi gelombang P nya Berbeda-beda Wondering Atrial Price Overall Bukan suatu Kondisi yang patologis Tapi rate nya Pelan atau lambat Dan dia biasanya Ada beberapa buku Yang bilang Dia bisa irregular Tapi beberapa buku Bilang dia harus Strict Regular Ya Harus strict Regular Wondering Atrial Price Nah kembali ke SCG kita Apakah ini Ini jelas Bukan sinus Bukan sinus Apakah flutter Apakah flutter Saya kira Ini terlalu Irreguler Untuk sebuah flutter Meskipun Kita lihat Di lead V1 Kayak ada Ini P P Tak 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 Tapi Di lead Di lead 23 AVF ada gak Gak ada Jadi Flutter jelas Kalau MAT MAT juga jelas Karena gelombang P nya Lihat di V1 P nya ada yang Kayak kelihatan Ada 3 kan Di sini Harusnya kalau Irama sinus Kan P nya Satu terus Kita lihat Di lead lain Gelombang P Yang selalu Bisa kita Identifikasi Di depan GRS Tidak ada Jadi memang Pada membaca SCG Kadang-kadang kita Kayak Mendede aja Ini bukan Ini bukan Ini bukan Nah gitu Itu terakhir ya Salah satu Kecuali kalau Udah jelas Dari awal sinus Ya udah Kalau misalnya Kayak gini Kan kita harus Memikirkan Beberapa Dede yang lain Nah Kemudian Ketika kita Kita juga Melihat Delete 2 Ini teman-teman Melihat suatu Irregularitas Ini memang Agak sama Yang ini Kadang-kadang Memang AF Bisa agak sama Ini panjang Tapi disini Jelas Bukan suatu Atrial Flutter Karena Delete 1 Memang Kayak ada F-Wave Disini Kelihatan F-Wave Tapi Delete 2-3 F-Wave Tidak kelihatan Jadi bukan Flutter MAT juga Bukan Satu-satunya Yang makes sense Adalah Atrial Vibrilasi Jadi ECG Di mesin Ini bisa saja Salah Ingat ya Teman-teman Jangan Percaya Selalu Percaya Pada mesin Dia bilang PAC Sinusnya Mana Kita udah Masuk ke Irama Tadi jelas AF AF-nya Rapid Apa enggak Nah Kalau kita bilang Ini jelas Rapid Karena rata-rata Di bawah 3 kotak Berarti itu Pasti rapid Kalau AF Melihat Ini rapid Apa enggak Lihat rata-rata Di bawah 3 kotak 3 kotak besar Atau di atas Di atas 100 Jadi mesinnya Udah Nulisin sih 135 Kalau enggak Kalian nyari 6 detik Terus Kalikan 10 Itu juga bisa Atau pakai range Misalnya AF Rapid Dengan range Paling panjang Misalnya Paling panjang Ini berapa Paling panjang 3 kotak besar 100 Misalnya Kita pepetin Sedikit 100 Sampai Paling cepat Berapa 150 2 kotak 2 kotak besar So AF rapid Dengan range 100 Sampai 150 Itu juga Bisa Dengan rata Dia bilang Disini 135 Kali per Menit Kalau Sekiranya Ngomong akses Nomor 3 Kita akses Satunya Negatif AVF Positif Berarti RA Rad Satunya Negatif Dan kita Lihat Di AVL Juga R-nya Kecil Ketika Satu R-nya Kecil AVL R-nya Kecil Ini jelas Rad Pertanya Apakah Rad Apakah Nanti Teman-teman Belajar Lebih Detail Ada Left Posterior Fasikular Block Yang Ditandai Dengan Satu Rad Yaitu R kecil Di Satu R kecil Di Apa Namanya AVL Ada Gelombang R Yang Besar Di Lead 2 3 A VF Kadang-kadang Ada Gelombang Q Di Lead 2 3 A VF Kita Lihat Disini Ini Ada Gelombang Q Kecil Delete 3 AVF Ada R-nya Gede Ini Mungkin Mengarah Ke Left Posterior Fasikular Block Dan Ini Ada Tambahan Yaitu Interval Awal GRS Sampai Puncak T Di Atas 45 Menjelaskan Jelas Pasien Kita Memulih Syarat Tetapi Jangan Langsung Mendak Nusa Left Posterior Fasikular Block Kalau Kita Belum Ada Tidaknya Lateral Stem Akut Pulmonary Emboli Karena Masalahnya RAD-nya Bukan Berarti Bukan Dari Block Di Fasikular Jadi Left Bundle Terbagi Dua Left Anterior Sama Left Poster Fasikular Block Ini Bisa Left Poster Fasikular Block Ini Tapi Asal Teman-teman Kita Sudah Mengexlode Adanya Pulmonary Emboli Dan Kadang-kadang Kalau Itu Betul LPFB Kalau Dikaitkan Dengan Right Bundle Blanche Block Maka Disebut Namanya Bifasikular Block Yaitu RPBB Plus LPFB Terus Setelah Akses Teman-teman Yang melihat PR Interval Pada AF Jelas Tidak Bisa Kita Melihat KRS Lebar Lihat ECG Ini KRS Lebar Ada Yang paling Keras Dilihat V1 Dan V6 Di RS 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 Di V2 Juga Mirip Ada RS RS Kemudian Di V6 Tidak Ada LBBB LBBB Bentuk MSIP RS 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 Tapi Bentuk MSIP Di V6 Tetapi Adanya White S Sesuai Dengan RBBB Lihat RBBB Dicirihaskan Dengan Ini Di V1 Ada RS RS Di V6 Ada White S Kalau LBBB V6 Ada Large Air Wave Bentukan M Bentukan M Dan Ini Large QS Atau RS Wave Tapi Intinya Untuk RBBB LBBB Teman-teman Lihat Di V1 Ada RS Yang aneh Bentuk Aneh GRS Lebar Aneh Di V1 Di V6 Ada Bentukan Lebar Aneh Ada Berarti LBBB Kita Lihat Pada Pasien Kita V1 V6 White S Jadi Ini Suatu RB Nanti Teman-teman Yang Masih Agak Kurang Jelas Tengah RBBB Baca Lagi Atau Ada Di Basic Sg Saya Yang Pertanyaan Kemudian Hipertrofi Sebelum Corona Masuk Seharusnya Hipertrofi Hipertrofi Misalnya Atrium Ventricle Atrium Melihat Gelombang P Pada Pasien Dengan Apa Namanya RBBB RBBB Gini Memang Agak Susah Mendiagnosa Hipertrofi Atrium Karena Gelombang P Nya Sudah Sulit Melihat Pada Pasien Dengan AF Gimana Hipertrofi Ventricle Ini Dengan RBBB Mungkin Ini Suatu RVA Mungkin Tapi Biasanya Pada RVA RBBB R-nya Betul-betul Sangat Tinggi Di V1 Ada Beberapa Jurnal Yang Menulis Di Atas 15 Millimeter RAD Jelas RBBB Kadang-kadang Ada RAD Kadang-kadang Tidak RAD Ada RBBB Tapi Ininya Tidak Tinggi Tinggi Jadi RVH Masih Belum Begitu Jelas Ada Persisten S Tapi RBBB Kan Juga Sama Jadi Kita Belum Bisa Memasihkan Ini Suatu RVH Bagaimana Dengan Koroner Pada RBBB Bukan Berarti Terus Koroner Tidak Bisa Dinilai RBBB Juga Bisa Dinilai Koronernya Misalnya Lihat Padahal Lid 1 Ini Tidak Ada ST Elevasi ST Depresi Tidak Ada Di Lid 2 3 AVF Ada T-inversi T-inversi Pada Lid 2 3 AVF Walaupun RBBB Tetap Kita Hati-hati Karena Sering pada RBBB Tidak Selalu Ada T-inversi Meskipun Pattern Ganggu Repulasi Tapi Saya Lebih Cenderung Ketika Ada T-inversi Seperti Ini Tetap Kita Pikirkan Ini Suatu Ischemia Karena Yang Terutama Yang khas Di V1 Sama V6 Bukan Di 2 3 FF Tapi Walaupun Itu Mungkin Kemudian Di V1 Ada ST Elevasi Karena Kalau ST Depresi Pada RBBB Wajar Di V1 V2 Juga Bisa Tapi Lihat Di V3 Ada ST Elevasi Tapi Di V4 Ada ST Depresi Kelihatan Plus Saya Tadi Belum Bilang Di AVR Juga Ada Slightly ST Elevation Sedikit Jadi Menurut Saya Ini Ada CAD Ischemia Ini Di Satu Sama AVL Ini AVL Nggak Terlalu Jelas Satunya Ada Sedikit ST Depresi Mungkin Infero Antrolateral Antrolateral Inferior Inferior Juga Mungkin Terlibat Menurut saya Ini Lebih Pasen Ke Suatu Coroner Jadi So Overall Bacaan ICG Ini Adalah AF Rapid Respond RAD RBBB Suspect Ischemia Anterior Sebenarnya Bukan Anterior Antrolateral Plus Inferior Curiga Suspect Ischemia Inferior Ischemia Coroner Apa Nggak Rate Related Gini Kalau Yakin Memang Kalau Membedakan Rate Related Kita Harus Lihat Pada Waktu ECG Setelah Rate Normal Rate Normal Terus ST Depresinya Emang Hilang Bisa Itu Related Tapi Ketika Pasien Coroner Kita Bikin Taki Cardi Kemudian ST Depresi Tetap Kita Pikirkan Bisa Juga Dia Coroner Kayak Pasien Kita Treat Mille Treat Mille Treat Nya Cepat ST Depresinya Kelihatan Dan Pasien Ini Acute Heart Failure Kemudian Ada AF Rapid Suriga Suatu CAD Apa Yang Harus Dilakukan Ini Sugesi Dari Saya Usul Dari Saya Di Control Rate Degoxin IV Kemudian Segera Kita Rubah Ke Beta Bloker Kenapa Tidak Kita Berikan Amiodarone Karena Pada Pasien AF Kita Kan Kalau Melihat Tipikal Pasiennya ECG Yang Demikian Kayaknya Bukan AF Baru Tapi Kita Enggerti Ini Pasien AF Baru Apa Enggak Jadi Saya Amiodarone Saya Berikan Untuk Control Rate Kalau Degoxin Beta Bloker Sudah Tidak Mempan Baru Masuk Amiodarone Karena Dia Bisa Convert Rhythm Jadi Rhythm Normal Jadi Apa Bisa Lepas Trombus Karena Kita Belum Lakukan TEE Jadi Menurut Saya Amiodarone Tidak Boleh Jadi Saya Prefer Degoxin IV Kemudian Pindah Ke Beta Bloker Beta Bloker Pada Fase Awal Boleh Enggak Sih Kalau Ini Masih Kongesti Ini Kongesti Walaupun Secara Fisikal Enggak Terdengar Suatu Ron He Bisa Kuping Kita Yang Kurang Pas Ron Mungkin Halus Kita Enggak Kelihatan Dia Kongesti Eko Bisa Dengan Eko Kita Lihat Dia Overload Cairan Bisa Tapi Kita Enggak Ada Tempat Jadi Kalau Saya Di UGD Saya Prefer Sudahlah Dekoxin IV Dulu Furosemid IV Nitrat IV Spironolactone S-Inhibitor Tadi Tensinya Juga Tinggi Masuk Ato ARNI Juga Boleh Kemudian Kalau Di UGD Kita Pikirkan Mau Berikan NOAK 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 ANTI ANTI COAGULAN Atau Kalian Harus Lihat CAT SCORE Dan Lain Tapi Untuk Awal Di Depan Saya Kira Tidak Harus Langsung Diberikan NOAK ANTI COAGULAN Di UGD Nanti Bisa Dikonsulkan Dulu Ke SPJP Di Teman-teman Bekerja ECHO Jelas ANIUGRAFI Mungkin Bisa Kita Pikirkan Oke Saya Kira Demikian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh